Sejumlah harga komunitas menguat signifikan di sepanjang tahun ini. Di saat permintaan komunitas dunia meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi, namun ternyata pasokan terkendala. Mulai dari karena krisis rantai pasokan hingga kebijakan ketat untuk mengatasi COVID-19. Salah satu komunitas yang mencuri perhatian tahun ini adalah batubara dengan kenaikan yang cukup fantastis hingga lebih dari 100%. Kita akan lihat sepertinya pergerakannya di mana sebetulnya diawali dengan harga di sekitar level 80 dolar per ton, kemudian harga batubara terus berada dalam tren penguatan. Nah lonjakan harga batubara ini di sepanjang tahun ini dipengaruhi oleh permintaan global seperti Eropa hingga China yang tengah dilanda krisis energi. Yang kemudian memicu harga gas alam dunia melaju kencang pada 2021 bahkan menyentuh harga tertinggi sejak 2014. Nah melonjaknya harga gas alam ini membuat komunitas batubara kembali dilirik karena dinilai lebih ekonomis. Alhasil harga batubara terus menguat hingga terus mencetak rekor. Bahkan menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di level 280 dolar per ton di Oktober. Kemudian sejak menyentuh level all time high-nya harga batubara global ini terus merosot hingga ke level terendahnya di sini di 140 dolar per ton seiring adanya aksi profit taking. Nah ditambah lagi di sini adanya saat itu ada aksi intervensi pemerintahan China untuk mengendalikan harga batubara agar tidak membani dunia usaha dan rumah tangga. Salah satunya dilakukan dengan menggenjot produksi. Kemudian harga batubara tampaknya bergerak cukup sideways setelah itu di tengah adanya berbagai sentimen yang menekan harga batubara. Salah satunya kesadaran dunia akan ancaman krisis iklim semakin tinggi sehingga membuat berbagai negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Langkah-langkah ini diperkuat dengan adanya kesepakatan multilateral pada COP26. Bahkan negara produsen konsumen sekaligus eksportir batubara besar seperti Australia bakal meninggalkan sumber energi tersebut untuk mencapai netral karbon tahun 2050. Nah meski ditekan berbagai sentimen harga batubara sebetulnya masih dalam tren penguatan secara year to date. Kemudian komunitas lain yang juga melesat di sepanjang tahun ini adalah nikel. Kita akan lihat sepertinya pergerakannya. Penguatan harga nikel ini terjadi seiring dengan makin gencarnya isu pengembangan mobil listrik sehingga harga nikel yang merupakan salah satu bahan baterai mobil listrik melonjak tajam. Nah selain itu nikel juga digunakan untuk industri elektronik yang permintaannya semakin meningkat juga seiring pemulihan ekonomi. Nah pada November lalu bahkan harga nikel ini mencetak rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir di kisaran 21 ribu dolar per ton seiring dengan perkiraan pulihnya permintaan nikel dari China yang juga mengencarkan sebagai mat in China begitu ya terkait dengan mobil-mobil listrik. Nah harga nikel ini juga menguat seiring dengan adanya tren dari renewable energy sehingga hingga saat ini harga nikel bahkan masih dalam tren penguatannya.